Intro Coba sekarang kita membayangkan saat ini adalah di tahun 1900 Apa yang kita bayangkan? Kita melihat apa itu peta dunia, geografi dunia di tahun 1900 Apa yang anda lihat? Asia masih di tempat Asia, Afrika masih di tempat Afrika, Amerika masih di tempat Amerika Tapi ingat, di tahun 1900 ada 100 negara belum lahir, Indonesia belum lahir, India belum ada, Cina bahkan belum ada Lalu apa bentuk peta dunia di tahun 1900? Kita semua tahu bahwa peta tahun 1900 berbeda petanya dengan saat ini Karena peta dulu adalah berbasis kolonialisasi Jadi wilayah Asia di sini, misalnya wilayah jajahan Belanda, kolonialisasi Inggris di India, di Afrika, Belgia, Portugis, Inggris, Perancis, dan lain sebagainya Jadi peta dunia ditentukan oleh peta kolonialisasi Lalu terjadilah suasana yang di setiap saat di tahun 1900 Setiap saat negara Eropa itu yang melakukan kolonialisasi di mana-mana Hampir perang di semua wilayahnya Belgia hampir perang sama Inggris di wilayah tertentu Portugis hampir perang sama Perancis di wilayah tertentu Belanda perang dengan Inggris di wilayah tertentu Itu membuat tahun 1900 adalah suasana yang sangat tegang Itu terjadi Lalu Inggris waktu 1900 memutuskan Kalau terjadi perang pada saat itu Mereka bisa dikatakan yang paling berat Karena wilayah mereka yang paling besar Lalu mereka memutuskan Ada baiknya mereka mencari alai Atau teman negara lain yang berpihak kepada mereka Aliansi atau sekudu Mereka terfikir dengan Amerika Sebuah negara independen Kaya dengan minyak, kaya dengan teknologi Dan tidak dijajah siapapun dan tidak menjajah siapapun Inggris sangat tertarik untuk bergabung dengan Amerika Lalu dikirimlah delegasi tahun 1904 ke Amerika Kemudian delegasi itu pun dibawa oleh Inggris ke Eropa Delegasi Amerika melihat Eropa Dan disinilah kesalahan Inggris yang pertama Karena ternyata otaknya orang Amerika mulai terbuka pada saat itu Dimana pada saat itu teknologi Amerika bisa 30 tahun bahkan 50 tahun lebih maju Lebih advance daripada Eropa Buktinya senjata perang dunia pertama itu masih banyak yang locok Masih banyak yang satuan Sementara bedil atau senjata koboi itu sudah revolver Sudah muter sendiri Perang saudara di Amerika dan perang zaman koboi itu membuat persenjataan Amerika lebih maju dari Eropa Kemudian juga perminyakan Amerika jauh lebih maju karena sudah ada kerosin atau minyak tanah Sudah mau terbit gasolin Bukan sekedar minyak mentah Bahkan 1906 satu jam Amerika bisa menerbangkan pesawat dalam New York Festival 1906 Eropa masih belum tahu apa-apa itu dengan pesawat terbang Apa yang terjadi oleh Amerika Ternyata sejak saat itu Amerika punya grand plan ingin menguasai dunia Caranya dengan membuat Eropa hancur Ini menarik Karena itu perang dunia pertama terjadi Amerika memang bantunya kecil Memang ingin hancur Kemudian puncaknya sewaktu 1933 begitu Hitler, Nazi-nya sudah mulai menguasai Jerman Dan sebagian Polandia dia sudah mulai menyerang Amerika diajak masuk itu oleh Inggris untuk membantu Eropa adalah di 1939 Amerika gak maju-maju banget Setengah-setengah hati aja Kenapa? Karena memang Amerika ingin Eropa hancur Lalu full Amerika mau masuk adalah ketika mereka melakukan strategi yang luar biasa Dimana di tahun 1944 mereka mengadakan meeting di kota kecil di utara Boston Yang namanya Bretton Woods Di kota inilah mereka mengontrol orang-orang negara-negara perang tadi Diundang dan dikatakan Kita tidak inginkan ada perang dunia ketiga Jawaban mereka kompak Tidak mau Karena itu harus ada tiga hal yang harus mereka lakukan Dan mereka setuju Nomor satu Dunia harus mempunyai currency Currency dunia itu haruslah dolar Mereka tidak bisa bilang apa-apa Tapi delegasi Perancis keluar karena marah Tapi apa terjadi begitu Perancis diserang lagi oleh Jerman Delegasi Perancis pun pulang lagi dan menyatakan Oke deh setuju Akhirnya sepakat currency dunia adalah dolar Kedua Kita kata mereka harus mengontrol ini dengan menciptakan workbank Mereka pun setuju Dan ketiga adalah punya IMF International Monetary Fund Untuk mengontrol dana tadi Mereka pun setuju Semuanya itu kantornya di Washington Artinya memang di bawah Amerika Bahkan kalau voting right Suaranya Amerika itu 26% di IMF Dan syarat untuk disetujunya sebuah resolusi Harus 75% suara Alias dengan kata lain kalau Amerika tidak setuju Resolusi IMF tidak pernah keluar Artinya IMF memang milik Amerika Begitu mereka menandatangani Barulah Amerika dengan hati penuh turun Dengan operasi pertama adalah Operation Intelligence Yang namanya Operation Paper Clips Amerika masuk ke Jerman Dan mengambil 1100 ilmuwan Jerman Ditarik ke Amerika Begitu Operation Paper Clips selesai Barulah diserbu Jerman oleh Rusia Selesai Perang Dunia Kedua Dan sejak saat itu Dunia dikontrol oleh negara pemenang perang Dan hingga saat ini Dunia dikontrol oleh negara pemenang perang Jadi kita semua ikut aturan mereka Tapi ada yang baru 5 tahun terakhir Sejak tahun 2013 Ada penantang baru yang namanya China Yang menantang hagemoni Pemenang Perang Dunia Kedua tersebut Itu sudah terjadi Sekarang Indonesia bagaimana mainnya? Indonesia itu mau ikut siapa sih ke depannya? Kalau saran saya Tetap garis lurus